Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua Hari ini kita akan ngebahas Mengenai aplikasi Yang berjalan di Kampus Universitas Bandar Lampung Aplikasi ini bernama UBL Apps UBL Apps sendiri itu Dapat diakses melalui dua buah platform Yang pertama adalah Melalui browser kita bisa buka Di laptop maupun di komputer Yang kedua kita bisa Buka di handphone Untuk yang sekarang masih tersedia Untuk sistem operasi Android Mungkin bulan-bulan depan Ini akan tersedia Untuk platform iOS Kita bahas dulu yang pertama Aplikasi ini kita akan buka melalui Handphone kita Cara yang pertama adalah Teman-teman harus punya aplikasinya dulu Untuk mendapatkan aplikasi ini Teman-teman bisa menginstall APK nya yang didownload Melalui Play Store Jadi aplikasi ini ada di Play Store Mari kita buka Play Google Silahkan buka Atau silahkan buka Google Play di Android Anda Kemudian silahkan cari UBL Apps Ya UBL Apps tampilannya seperti ini Jadi ada UBL Apps Absent Key R Ini kita tinggal install saja Kedalam aplikasi Kedalam handphone kita Aplikasi UBL Apps tersebut Jika sudah di install Anda tidak bisa login Tanpa terlebih dahulu Anda melakukan registrasi Berikut cara registrasinya Nah untuk registrasi Silahkan kita buka web browser kita Ya disini saya punya web browser Kemudian saya akan inputkan UBL Apps .ubl.ac.id Ini akan keluar beberapa menu Kemudian kita akan fokus untuk memilih menu mahasiswa Silahkan di klik mahasiswa Jika sudah disini terdapat menu untuk register Nah silahkan di klik register Kemudian dia akan diarahkan ke Dalam sebuah halaman tampilan untuk melakukan registrasi Yang pertama kita inputkan adalah tahun semester akademik Ini otomatis akan mengikuti tahun semester akademik Anda masuk Kemudian pilihan program studi Silahkan disini inputkan program studi yang Anda miliki saat ini Atau Anda pilih Disini saya coba memilih S2 Management Misalkan Kemudian silahkan inputkan username Username disini adalah npm Anda Jadi saya coba untuk menginputkan username Kemudian silahkan inputkan password Password disini tidak ada ketentuan Huruf besar kecil atau angka Jadi silahkan isi yang dapat Anda ingat dengan mudah Silahkan inputkan email yang Anda miliki Kemudian silahkan inputkan nomor handphone Kemudian silahkan inputkan angkatan bagi yang pasca sarjana Kemudian silahkan tekan tombol simpan Setelah menekan tombol simpan Anda akan dikembalikan ke dalam menu login Nah ini adalah tata cara untuk register Apabila login gagal maka dia akan diarahkan ke halaman login gagal Silahkan melanjutkan register Atau nanti jika tidak terdaftar npmnya silahkan untuk hubungi nomor yang akan diberikan sebagai pusat layanan informasi Ketika sudah teregristrasi kita akan kembali ke Android Setelah terinstall silahkan tekan open Untuk membuka aplikasinya Nah disini kita akan mendapatkan sebuah tampilan awal yaitu font untuk login Ya setelah proses instalasi maka kita akan mendapatkan sebuah tampilan di dalam UBL apps yang kita punya yaitu di handphone Android kita Yaitu tampilan menu untuk login Jadi kita akan mendapatkan login seperti ini Kemudian silahkan untuk kita menginputkan npm dan password yang ada disana Npm dan password ini adalah yang sama seperti yang teman-teman miliki di akun Seater Jadi tidak perlu registrasi lagi Baik kita silahkan masukkan untuk npmnya Disini saya coba untuk memasukkan npm milik rekan-rekannya Sebagai sampel kemudian ini passwordnya Kemudian saya login Ya Kemudian setelah berhasil login maka kita akan mendapatkan sebuah tampilan Yaitu yang pertama adalah manajemen absen Yang kedua adalah UBL apps Dan yang ketiga adalah keluar Dimana UBL apps ini nanti kita akan menyajikan menu untuk melakukan absensi secara real time menggunakan QR code Jadi nanti teman-teman cukup meng-scan QR code yang ada di depan kelasnya Kemudian itu sudah absen Nah ada tiga menu Ada manajemen absen Kemudian ada UBL apps dan keluar Manajemen absen tadi berisi tentang absen-absen Kemudian ada UBL apps yang menyajikan data-data akademik anda Seperti nilai KHS Kemudian ada transkrip akademik disana Ada juga rekapitulasi absensi yang teman-teman punya Dan lain-lain itu ada disana Baik kita akan coba yang selanjutnya adalah untuk bagaimana caranya meng-scan QR yang ada di depan kelas Yang harus teman-teman lakukan adalah memilih menu manajemen absen Kemudian absen Nah kemudian silahkan pilih mata kuliah Disini saya akan memilih mata kuliah Bapak Robi Yuli Endra yaitu pemrograman web Kemudian setelah itu akan tampil sebuah notifikasi Untuk mengizinkan handphone teman-teman semua mengambil gambar dari kamera Tujuannya ini adalah mengakses kamera dari handphone Dan yang dilakukan untuk meng-scan QR Code yang ada di depan kelas Seperti ini tampilannya Kemudian silahkan di-scan Sudah ter-scan Dan ada notifikasi absensi berhasil Berarti teman-teman sudah melakukan kegiatan absensi di UBLX Yang selanjutnya kita akan mencoba lari ke browser Nah di browser ini Ini sama nanti kita akan mengakses UBL apps Dan UBL apps yang ada di browser maupun yang di Android Itu tata cara penggunanya Serta menu-menunya itu sama Jadi teman-teman bisa mengaksesnya melalui handphone Android Dan melalui web browser Kita lanjutkan yang kedua Nah yang kedua ini adalah cara mengakses UBL apps melalui web browser Itu akan sama dengan melalui Akses melalui UBL apps yang ada di Android kita Nah caranya sama dan menu-menu juga sama ada di dalamnya Karena itu untuk memulainya membuka lewat browser Buka dulu web browsernya Kemudian silahkan pilih Silahkan ketikan UBL apps.ubl.ac.id Maka kita akan dapatkan menu sebagai berikut Jika sudah melakukan registrasi dan berhasil Maka Anda memungkinkan untuk login Cara loginnya cukup mudah Silahkan masukkan username berupa NPM Kemudian password yang sudah di inputkan tadi Kemudian pilih login Di dalam menu aplikasi ini terdapat beberapa pilihan menu yang bisa diakses oleh mahasiswa Di sini ada beberapa panduan untuk menjalankan aplikasi UBL apps Kemudian di sini ada administrasi akademik Di dalamnya terdapat D-KTM D-KTM ini adalah digital kartu tanda mahasiswa Yang ada QR code-nya Yang QR code ini bila di-scan maka akan tampil data-data Anda Kemudian jika ingin merubah foto Bisa memungkinkan untuk mengganti foto Silahkan klik ganti foto Maka Anda diarahkan untuk memilih file foto Apa yang akan Anda taruh di dalam dashboard system maupun di dalam KTM Kemudian ada QR view Kemudian ini ada recap absensi Jadi kita bisa melihat berapa recap absensi kita yang ada Yang sudah berjalan Nah ini jumlah masuk dan lain sebagainya Ini sudah disertakan di sana Kemudian ada juga untuk melihat KNS Kartu rencana studi Jadi pelajaran apa saja yang kita jalani Kemudian jadwalnya ini tertera di sana Kemudian ada juga KHS KHS ini tentunya untuk melihat hasil dari studi kita Di sana kan diberikan informasi berapa IPK Anda Maupun nilai dari masing-masing mata kuliah yang ada Kemudian ada Kuisioner dosen Ini biasanya di akhir perkuliahan Anda dimintakan untuk meng-input kuisioner dosen Kemudian selanjutnya Ada cetak transcript Untuk cetak transcript sendiri Ini sudah bisa langsung diakses Jadi kita bisa mendownloadnya atau memprintnya langsung dari halaman web kita Jadi tidak perlu datang lagi ke loket untuk meminta transcript nilai Semua sudah ada di dalam aplikasi Yang selanjutnya ada menu blended learning Blended learning ini terdiri dari absent blended learning Ini biasanya akan menampilkan jumlah absensi Kemudian akan ada tombol Jika dosen melakukan absent dan menginstruksikan mahasiswa Untuk menekan tombol tersebut Maka disini akan tampil tombolnya Kemudian kita juga diperkenankan untuk melakukan pertemuan daring Ini basisnya video Seperti ini contohnya Jadi ketika ini dimulai Maka video kita akan tampil Kita akan diminta untuk mengakses kamera Kemudian ada juga untuk melihat konten Nah ini kita akan melihat konten apa saja yang sudah di upload oleh dosen Disini contohnya saya interaksi manusia dan komputer Saya akan pilih Kita akan bisa menampilkan pdf atau ppt yang ada Jadi kita bisa klik dan dia akan terdownload ke dalam pc kita Atau laptop kita Seperti ini dia akan di download Kemudian Dia juga bisa untuk menampilkan video Ya jadi kita bisa menampilkan video yang akan kita putar di mata kuliah kita Menu selanjutnya yang ada adalah Di blended learning ini ada lihat tugas Jadi ini memungkinkan kita untuk melakukan atau mengerjakan tugas secara online Bisa kita lihat disini Kita bisa pilih salah satu mata kuliah Contohnya interaksi manusia dan komputer Nah disini ada beberapa soal yang ditugaskan kepada kita Saya akan melihat yang ini set tugas pilihan ganda Ada tiga soal Ini akan coba saya kerjakan Ya akan ada tampilan soal kemudian ada jawaban Silahkan di klik tapi ini akan random hasilnya Jawabannya atau soalnya dia akan terandom secara otomatis Jadi tidak akan sama ketika satu user dengan user lain Jika sudah selesai Kita tekan tombol selesai Ya maka nanti akan ada nilai yang langsung bisa kita lihat Jadi kita bisa langsung melihat nilainya jika soal tersebut adalah pilihan ganda Kemudian jika SI Ini kita klik kerjakan Kemudian ini kita akan isikan jawaban kita Kemudian kita tekan tombol selesai Ya tapi nilainya ini akan di inputkan oleh dosen masing-masing yang akan memberi nilai Setelah mengecek jawaban Anda Kemudian ada tipe soal yang upload Ini ketika saya kerjakan Maka Saya akan meng-upload Ini kita diberikan sebuah tombol untuk meng-upload Dan disini kita bisa meng-upload soal-soal atau tugas yang telah diberikan Seperti ini contohnya Kemudian kita tekan selesai Maka disini akan ada berapa persen untuk kita meng-upload jawaban kita Kembali akan seperti ini Jadi status tepat waktu dan nilai kita masih 0 karena belum dinilai Kemudian setelah itu ada menu perpustakaan yang bisa kita lihat buku-buku apa saja yang tersedia Ini bukunya bisa kita view untuk kita baca-baca Jadi bukunya seperti ini Kemudian ada konsultasi dan lain sebagainya yang nanti akan diaktifkan kembali untuk penggunaannya Demikianlah sekelumit informasi mengenai UBL Apps Berikut ini adalah nomor-nomor yang bisa Anda hubungi Ini nomor MIS BPC Unit System Kemudian ini adalah nomor admin untuk akademik Ya silakan dihubungi Terima kasih Assalamualaikum